Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua untuk menjadi bugar dan sehat kita harus aktif bergerak secara fisik aktivitas fisik secara teratur dapat membantu melindungi kita dari penyakit serius seperti obesitas, penyakit jantung, kanker, penyakit mental, diabetes, dan radang sendi bersepeda secara teratur adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi risiko masalah kesehatan yang terkait dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak bagi yang baru ingin memulai bersepeda pilihan sepeda mana yang tepat memang gampang-gampang susah menentukan sepeda yang tepat untuk kita terkadang sedikit mengintimidasi memilih route bike, MTB, atau komuter melibatkan rasa dan kemampuan kita kali ini kita akan membicarakan apa itu route bike kemampuan dan kondisi apa yang dituntut oleh route bike keuntungan sepeda jalan raya sepeda jalan raya dalam arti luas memiliki beberapa ciri yang menyatukan subbagian yang berbeda dan yang membedakannya dengan sepeda gunung, hybrid, dan komuter kecepatan, rangka yang ringan, dan efisiensi adalah tiga ciri yang menentukan kategori sepeda jenis ini kecepatan meskipun cepat adalah istilah yang relatif tetapi ini menjadi tujuan utama dari sepeda jalan raya dibandingkan dengan gaya sepeda lainnya roda berdiamai terbesar dengan ban sempit adalah penyumbang terbesar kecepatan sepeda jalan raya roda dan ban ringan, aerodinamis, dan halus dirancang untuk menggelinding di jalan dengan hambatan sesedikit mungkin sepeda gunung dengan ban yang besar dan berat serta desain knob yang khusus sulit untuk dapat mengimbanginya walaupun sepeda hybrid, kompot, atau cruiser menggunakan diameter roda yang mirip tetapi karena mempertimbangkan penyerapan benturan atau ketahanan yang lebih baik biasanya memiliki lebar ban yang lebih besar kondisi inilah yang membedakan kenapa route bike lebih cepat dibandingkan sepeda yang lain ringan sederhananya, sepeda jalan raya dapat dibuat sangat ringan karena dirancang untuk dikendarai di jalur dengan permukaan yang keras dan halus baik itu permukaan dari beton atau aspal sepeda jalan raya tidak dibuat untuk melompati rintangan menuruni jalan berbatu atau melewati pasir dan kerikil karena itu tidak harus memiliki daya tahan yang lebih besar sepeda jalan raya bagaimanapun melihat jalan raya yang mulus secara konsisten sehingga bebotnya dapat dipangkas hingga bebot minimum yang paling mungkin efisiensi menggabungkan roda cepat dan konstruksi ringan dan sportif dengan tujuan bisa dikendarai dalam posisi yang aerodinamis menjadikan sepeda jalan raya adalah paket yang sangat efisien roda didesain agar menghasilkan sedikit hambatan rangka dan komponen yang ringan sehingga tidak membebani pesepeda dan karena hambatan terbesar dalam bersepeda dengan kecepatan tinggi adalah hambatan udara maka posisi bersepeda jalan raya diupayakan untuk terus merunduk alih-alih duduk tegak seperti layar yang memiliki hambatan udara tinggi disamping itu agar sepeda tetap nyaman dikendarai dalam waktu lama sepeda jalan raya juga memiliki beberapa posisi tangan cepat, ringan, dan efisien adalah ciri-ciri sepeda jalan raya modern meskipun semua desain sepeda tidak sama syarat dan ketentuan karena tujuan utama sepeda jalan raya adalah kecepatan maka jalur sepeda yang akan rutin kita lalui harus memungkinkan kita memacu sepeda dengan kecepatan tinggi bersepeda dihirup pikuknya lalu lintas di jalan-jalan perkotaan tidak ideal untuk sepeda jalan raya disamping sepeda tidak bisa dipacu dengan kecepatan tinggi dalam durasi yang lama sepeda jalan raya dengan kecepatan rendah cenderung tidak stabil membutuhkan kemampuan pengendalian sepeda yang andal kemudian pesepeda juga harus menghadapi hambatan udara yang besar yang diantisipasi dengan posisi bersepeda yang membungkuk atau aerodinamis posisi bersepeda yang membungkuk ini menuntut kelenturan badan yang tinggi kelenturan badan ini agak sulit didapat oleh kita yang baru bersepeda di usia di atas 40 tahun ke atas membutuhkan latihan dan pembiasaan yang lama sampai kita bisa bersepeda dengan posisi aerodinamis kesimpulan memilih sepeda jalan raya akan lebih ideal bila rute bersepeda kita adalah jalan raya yang relatif sunyi dan panjang sehingga kita bisa bersepeda dengan kecepatan tinggi dalam durasi yang cukup kemudian kita harus melatih penanganan sepeda yang andal terutama untuk kecepatan rendah di samping memiliki kekuatan fisik yang bagus agar bisa mengayuh sepeda dengan cepat kelenturan tubuh wajib harus dilatih oleh pesepeda yang ingin menjajal sepeda jalan raya semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati